Selamat malam Anda menyaksikan Breaking Eye News, Sidang Sengketa Pilpres 2019 bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa kita akan langsung menuju ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui informasi terkini di sana. Apakah break sidang sudah dicabut oleh Majelis Hakim untuk melanjutkan kembali sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah pihak tim hukum Jokowi Maruf Amin. Kita bergabung bersama dengan Syafati Suryo. Syafat bagaimana persiapan sidang pada malam hari ini? Apakah break sudah dicabut? Abraham dan Pemirsa skor sidang saat lagi akan dicabut untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap dua ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait yakni tim hukum Jokowi Maruf Amin yaitu Edward Omar Syarif dan Jokowi Maruf Amin. Keduanya merupakan pakar hukum atau akademisi yang sebelumnya sudah memaparkan mengenai unsur kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif. Dalam suatu penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan anggota tim hukum Jokowi Maruf. Sudah bersama saya ada pak Taufik Basari. Selamat malam. Malam. Pak Taufik setelah tadi mendengarkan keterangan yang dipaparkan oleh dua ahli terkait unsur-unsur kecurangan TSM dalam penyelenggaraan pemilu. Apakah Anda selaku pihak terkait kemudian keterangan kedua ahli tersebut mampu meyakini para hakim mahkamah konstitusi untuk kemudian menolak seluruh dalil-dalil yang dirijukan oleh pemohon dalam permohonan yang dibacakan pekan lalu? Ya kami cukup yakin karena apa yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan tadi sudah menerangkan semua hal bahwa memang untuk membuktikan TSM itu tidak mudah ya. Baik itu pemohon harus membuktikan sendiri tidak seperti apa yang disampaikan oleh pemohon untuk meminta agar mahkamah konstitusi untuk membantu untuk membuktikannya. Juga dengan urayan dalil-dalil yang seperti disampaikan dalam permohonan itu sebenarnya tidak tepat dan layak bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon. Atau bahkan karena sebenarnya tidak berwenang untuk memeriksa persoalan TSM maka juga sudah bisa menyatakan untuk tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon ini. Pak Taufik kalau tadi kita kembali mereview keterangan saksi sebelumnya saksi fakta Anas Nasikin yang tadi kedua kali memberikan keterangannya di ruang sidang. Dimana saksi sempat ditegur oleh hakim karena dinilai keterangannya berubah-ubah saat menyampaikan terkait pemateri yang memberikan materi dalam kegiatan training of tenors yang digelar oleh TKN Jokowi dan Maruf Amin. Tangkapan Anda? Ya sebenarnya saksi tadi dihadirkan di depan persidangan untuk meluruskan hal-hal yang tidak tepat yang disampaikan oleh saksi pemohon pada persidangan yang lalu. Ada beberapa hal terkait dengan materi TOT yang dikesankan seperti ada sesuatu hal, heboh dan sebagainya padahal itu biasa-biasa saja. Memang yang kita lihat ini pemohon ingin membangun narasi yang didramatisir, kalimat-kalimat yang sebenarnya netral, biasa-biasa saja, dikonstruksikan sedemikian rupa oleh pemohon bahwa seolah-olah ada sesuatu di balik itu. Padahal tidak itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh saksi dalam persidangan tadi. Tapi juga ternyata ketika giliran pemohon untuk bertanya, kembali dramatisir ini berjalan lagi. Hal-hal yang tidak penting, seperti misalnya yang juga patut untuk diketahui oleh publik, misalnya mengundang KPU atau bawa selu menjadi narasumber, itu sangat biasa. 02 juga tahu, setiap partai politik juga tahu, tapi dikesankan bahwa ada sesuatu di balik itu. Kemudian juga ada kalimat-kalimat tertentu di dalam slide itu, juga ternyata ada kesan yang seperti itu. Nah, saya juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa yang tadi dipersoalkan soal kedatangan Pak Jokowi dalam acara itu, kita sudah mendapatkan informasi bahwa pada tanggal tersebut, Pak Jokowi hadir sebagai calon presiden dan sudah mendapatkan surat cuti. Terima kasih Pak Tafik Basari atas waktu informasinya dan selamat melanjutkan kembali persidangan pada malam hari ini. Dan Pemirsa, saat lagi skor sidang akan dicabut untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap dua ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait, yakni tim hukum Jokodo Maruf Amin, yaitu Edward Omar Sharif dan juga Harry Widodo, dimana sebelumnya, sebelum sidang di skor, kedua ahli ini memaparkan mengenai unsur-unsur kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia, kemudian kedua ahli ini juga menilai bahwa petitum yang ada di dalam permohonan-pemohon ini terjadi lompatan logika, kemudian dua ahli ini juga menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mendiskualifikasi calon presiden atau calon wakil presiden. Sementara sebelum, dua ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Jokowi Maruf sudah ada dua saksi fakta sebelumnya yang sudah memberikan keterangannya di muka persidangan, yakni yang pertama atas nama Chandra Irawan yang merupakan atau saksi lebih banyak menggambarkan mengenai saat dirinya bersaksi saat rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU Pusat, sedangkan saksi kedua yakni atas nama Anas Nasikin yang menyampaikan terkait kegiatan training of trainers yang digelar oleh TKN Jokowi Maruf Amin pada bulan Februari 2019 lalu di kawasan Kapagading, Jakarta Utara, di mana memang saksi mengakui ada materi yang bertajuk bahwa kecurangan merupakan bagian dari demokrasi, namun menurut saksi materi tersebut atau judul materi tersebut harus dimaknai atau dipahami secara utuh, bukanlah ajakan untuk berbuat curang, melainkan suatu materi untuk mengajak para saksi yang hadir untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam penyenggaraan pemilu presiden maupun pemilu legislatif 2019. Abraham dan Pemirsa, kami masih sama-sama menantikan sidang selanjutnya yang akan dibuka pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan agenda melanjutkan pemeriksaan terhadap dua ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Joko Widodo Maruf Amin. Kembali ke studio.